Intro Yes Hip Hop Hore back again di Rap Komendasi Intro Bareng sama YAC KO dan kali ini Tuan 13 Lagi cari cuan Dan tapi jangan khawatir karena gue gak akan sendiri Gue ditemenin sama Sama siapa Lo mau gue ditemenin siapa Ada yang mau temenin saya? Boleh? Sini? Yuk sini sama mama Sini sama mama Sini sama mami No 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 Oke gue bakal ditemenin sama Oke langsung aja gue buka kali ya Ini adalah Jose Hip Hop Hore Pertama The Originator Please welcome John Parapat Terus dia kemana? Geplek ya Gue kan nyolongnya di sebelah sini Dia dateng dari situ loh Giling emang Eh isalah ya Ini seri mulat apa Hibam Hore Kenapa jadi seri mulat sih? Waduh Di presentnya dari sana No no dari sana Eh apa kabar men? Baik Baik-baik ya aku Gak usah Batak ya Gak usah dikeluarin gitu Perasaan kemarin sih Orang Batak satu lagi gak gitu-gitu amat Siapa yang Batak satu? Oh iya 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 Si Upi kan Medan juga dia Oh iya? Gue baru tau Masa sih? Iya Dia tuh Medan juga Nah Harimau Sumatra Kalau kamu Harimau? Harimau Kasur Jadi memang ternyata sih yang baru sadar teman-teman Di Popore itu Hostnya Itu semuanya berasal dari Medan Kamu dari Medan? Tidak Oh dari mana kamu? Gue dari Riau Oh kira-kira yang dari keluarga baik-baik Keluarga baik-baik Pastinya Oke tapi Sumatra ya Dua-duanya ya Oke siap Gimana-gimana Hip Hopore? Wah seru sih Seru sih Ya maksudnya Kita sekarang Punya 4 segmen Ya kan? Rekomendasi Ini adalah Apa namanya? Segmen dimana kita memperkenalkan Merekomendasikan Rilisan-rilisan baru nih John Ya sama kan Dulu kan juga Rekomendasi Iya Lupa dia bareng sama gue juga dulu Ya kan gue mengingatkan Lo kan udah tua Takutnya lupa Gue ingetin 2,5 tahun loh Gue gak ini Sama Hip Hopore Ya terakhir gaman ya? Ya 2,5 tahun lalu 2018 2018 Wah 2017 Akhir 2017 Berarti Hip Hopore itu Sebenarnya udah jalan 3 tahun ya Iya Dan setelah 3 tahun Kalau dipikir-pikir Kita udah Banyak sekali Memberikan rekomendasi Yang banyak Ini sekarang kita ada 7 Ada 7 rekomendasi Setiap rekomendasi itu Ada 7 rilisan Yang kita biasanya berikan Mantap Dan Kita baru juga Menyelipkan Satu single throwback Time Machine Oke jadi ada satu Yang dari Sono banget gitu ya Ya tujuannya sih Supaya teman-teman juga Tahu historinya Kebelakang itu Siapa aja sih Yang ada Yang pernah muncul sebelumnya Bagus-bagus Keren loh Keren loh Mereka upi ya Iya dong Dan kita juga punya Ini dikasih tahu Buku Ada buku yang Biasanya gue tulis Itu isinya lengkap nih Ini buku ini tuh Biasanya Ada Ini yang dari Tahun 2017 ya Kalau gak salah Serka 2017 Ini dari 23 Januari 15 Januari Siapa aja yang pernah ada Di Didatang ke Hip Hopore ya Atau kita interview Gitu Jadi ada Jadi lu catetin disini Ada dicatat disini Dan selain itu juga ada Dimana namanya Ya di Youtube channel kita Iya kan Iya Anyway So what's good Keren-keren All good All good Yang penting Semua sehat Semuanya masih bisa ketawa Masih bisa ketawa Masih bisa ketemu Masih bisa Mimik Ya itu Bagus Betul Dan dimana masih Kalau upi biasanya bawa Puma Disini kita bawa Adidas Betul Dimana Nike dan Adidas bisa bersanding Bersama Itu adalah Bener sih Adidas sama Puma kan saudaraan Tapi ngomong-ngomong upi kemana Upi lagi cari cuan Lagi cari cuan Kurang cuannya di Hip Hopore Masa Gak mungkin Gila viral terusan ini Oke Langsung aja John Kita kayaknya Mesti cek Rilisan-rilisan Yang ada di Di episode kali ini Apa Rekomendasinya ya Nah ini gue butuh nih Soalnya emang gue udah Ya lumayan gak ngikutin sebenernya Wah tapi keren-keren banget sih John Keren ya sekarang ya Dan kemarin kemarin tuh Timur itu membludak banget Timur membara Membara Ya kan Timur membara Semakin menyala Jangan tertawa Oke Nah langsung aja Kalau yang pertama We got Ini baru banget We got 8 ball Featuring the low And explicit Verbal Kibah Kibah Jalan Kibah Jalan Punya salah Bakalan jadi Bahan buat kibah Wey Nyindir terus nih Rapper suka kibah nih Rapper suka kibah Ceritanya tentang Ya namanya judulnya aja kibah Iya makanya Iya kan Dan dia nyeritain bahwa Sebenernya gak ada bedanya Dulu sama sekarang Hmm Beda sih Bedanya dimana Beda lah Dulu sama sekarang Gimana tuh Dulu kurus sekarang Main game board bikin Pusing Dulu langsing Kok sekarang gemprot Rahasianya apa mon Itu kan fisik Tapi kalau ngomongin Gibah Kalau dulu kan Yang ngomonginnya Mungkin langsung Sekarang di online Juga sama aja Bisa gibahin Emang masih ya Gue gak Masih Ini nyindir siapa ya Kira-kira Hmm Kira-kira nyindir siapa Karena Ngomongin tentang Gibah online Ngomongin Ini yang ngomong Si itu Dan anu ini Gitu kan Dan Ditambah dengan Eight ball Drop in disitu Jump in disitu Dengan Ya biasanya Dengan hook-hooknya dia Kayaknya emang Selalu bisa Dinyanyiin ya Dia selalu punya Ciri khas gitu kan Hooknya dia Chorusnya dia tuh Bisa dinyanyiin Bisa di sing along lah Sama pendengarnya dia And it works like a charm Ini juga Formula yang sama Yang diterapkan di lagu ini ya Gitu Karena sebelumnya kan ada The law sama explicit variable Ini ada eight ball disini The law explicit verbal Eight ball Sangat kombinasi yang sangat Dasyat ini sih Lagi-lagi-lagi Ini kebetulan hanya Audio lirik Tapi yang dikemas Secara Baik Ya Jadi orang juga pada saat Mau Ngeliat itu Bisa nyanyiin bareng Bisa jadi karaoke bareng Khususnya buat mereka-mereka Yang masih suka Gibah ya Ini lagu ini Cocok sekali gitu Cocok sekali Untuk dijadikan Team song gitu Kehidupannya sehari-hari Gibah Hati-hati Kamu gibah Akan Mendapatkan Azab Biasanya Kalau orang gibah Didapet azab apa? Gue gak tau Gue gak Gue gak suka gibah soalnya Oh masa sih Kamu gibah sama aku? Digibahin sering Digibahin sering Digibahin sering Beda ya Beda ya Ya maaf ya Maaf ya Kamu malem-malem Suka gibah Tiba-tiba DM saya Bel Tapi kalau lu sendiri Lu mendingan Ngegibah Apa digibahin? Kira-kira Ayo jangan kelamaan Mikir ya That's a tough question Ya makanya That's a tough question Gue Gue gibah Kadang-kadang Gue bisa Gue jujur Gue kadang-kadang gibah Tapi hanya untuk circle tertentu Orang yang gue bisa percaya Ya Untuk gibahin Oke mana yang lebih Ini deh Mana yang lebih sebenarnya Gak enak untuk dilakukan Ngegibah Apa digibahin? Digibah Yang gak enak dilakukan Yang gak enak ya digibahin lah Digibahin gak enak? Gak enak lah Tapi kan kalau digibahin Artinya people talking about you Iya kan? Iya iya sih And at the end of the day Kita gak bisa menyenangkan semua orang ya Ya iya iya Nah sekarang pertanyaan lo Mau digibahin atau lo mau gigibahin? Biasanya lo kalau digibahin Lo akan viral langsung Gak enak? Wah Nah ini kayak video ini Kayaknya Siapapun yang digibahin di dalamnya Mungkin gak sih Memunculkan distract Untuk mereka bertiga? Maybe Gak enak? Iya bisa aja Mereka nyindir seseorang Ternyata yang seseorang yang merasa tersini Nanti akan bikin distract Distract dari sini Udah ada belum ya? Udah ada belum ya? Kira-kira ada distract Untuk mengembalikan Si gibahnya Able The law Explicit verbal ini Musiknya ternyata dibikin sama Ugal treble Wah Mantap Mantap Oke Kalau udah ada kasih tau di komen Siapa yang udah ngedisk balik Kira-kira Atau ada yang Gak ada yang berani Atau kasih tebak-tebakan Kira-kira ada Nama-nama siapa aja Yang mereka Gibah secara Implisit Iya Iya kan? Siapa tau Seru 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 Oke Right So setelah Gibah Kita menuju ke Rasta This one is Bianca da Silva ya Wow Bianca da Silva Dan ternyata Rasta ini adalah Singkatan dari Rasa Tambah Oke Let's just check it out first That was Rasta Bianca da Silva Bukan Rasta Asin Raga Ternyata Rasa Tambah Rasa Tambah Kayak dia bilang Ini bahasa apa ya? Maksudnya dialect apa sih? Sebenernya Rasta Rasa Tambah itu Iya mungkin Ini aja Singkatan yang dia buat Gitu Tapi dia sendiri sebenernya Dari Larantuka Kalau gak salah Dari Timur Larantuka Oke Oke Dan Bianca da Silva ini Cukup nama yang cukup Bisa diperhitungkan nih Di As a female rapper In Indonesia Dan gue selalu senang Flow-flownya dia Seperti ini Dan dia bilang Kalau misalnya denger lagu ini Itu ibarat Kalau minum Satu soloki Itu akan tambah lagi Oke Rasa tambah Jadi pengen nambah mungkin Pengen nambah Ya nambah dengerinnya Oke Karena emang Flow-flownya dia Itu keren banget sih Menurut gue Ya 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 Ini jadi Jadi make sense gitu Tadi rasa tambah Maksudnya apa ya Pas lu cerita Soal backgroundnya itu Oke pengen nambah Minum lagi Cuma hati-hati Ini kayaknya ada Ada rancangan undang-undang Yang menyebalkan Apa tuh? Kenapa? Ya Tentang minuman Masih rancangan Masih rancangan Slow-slow Gak apa-apa Udahlah Kalau urus aja itu Sahkan RUPKS Jangan yang lain-lain Sudah Silahkan di minum Oke Dan Bianca da Silva ini Kayaknya dia Terus sih Masih terus Namanya udah dari Kemayimaran Udah muncul Udah seling banget Menurut gue Emang Kayak butuh sih Dia bikin album Karena dia belum keluarin album nih Sama sekali sepertinya Bikin album? Iya lah Udah saatnya ada album lagi Maksudnya Kalau sekarang kan Ramen kayaknya On the way bikin album nih Gun Lady Gun kayaknya Mau bikin album lagi Gitu terus Nah cuman yang di timur nih Aku belum lihat nih Yang bikin album Hmm Dan Bianca da Silva Salah satu orang yang Menurut gue Sudah cukup Apa ya Sudah cukup Makan garamnya tuh Untuk bisa bikin album Untuk mendengar lagu-lagunya Hook-hooknya Ya kan Upper cut-upper cut Yang ditaruh disitu Itu sih Oke lah sih Tapi sebelum bikin album Ya rasa tambah dulu lah Rasa tambah dulu Harus tambah Ya emang gak ya Bikin album harus Nambah 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 Lagunya Ya kan Like he said Crew father said Aye Nah gue juga bilang Aye loh Supaya lo bikin album lagi tuh Ya gak Bianca Alright So This one is produced by Deepset Beat Deepset Beat Dan Dan dia menulis nih Lirik rapnya Oke That's good That's good Alright Oke Itu video lirik ya Kita gak apa-apa sih Sebenernya memunculkan video lirik Asal video liriknya Memang keren Menurut gue Video liriknya dia sangat mumpuni Yup Ya Tidak hanya yang Cuman ngetik pake font biasa gitu Tapi It's good It's good Alright So that was Bianca Dasilva Sekarang kita Menuju ke Ini Gue bingung sih Sebenernya dia itu Mau jadi Tukang Soto Apa Penikmat Hanya penikmat Soto Kalau dari Judul Ininya sih Grupnya sih Ya mereka hanya pengen nikmatin aja Oke Kita liat dulu ya kali ya Penikmat Soto Ketika Asa Berkata Menurut lo lagunya tentang apa nih Nggak Nggak nyambung sih Di kepala gue Jujur aja sih ya Nama grupnya Penikmat Soto Tapi Liriknya dia Kayaknya Kayaknya Nggak pas gitu Makan Soto Ya Nggak Itu kan nama Hanya nama grupnya aja Tapi dia kayaknya ngomongin Cukup dalam nih disini Jadi dia menyindir tentang Si mumble rapper Terus kemudian Ada scene disitu Dimana dia Ada satu orang yang ngejual Kalung Emas kawe Iya Itu makanya Gue gak ngerti ya Tapi itu menariknya Dari penikmat Soto sih Karena sempet singlenya Yang sebelumnya Yang kita Munculkan tuh Di rap komendasi Itu juga gitu Kita kayak menebak-nebak Oh ternyata Dia mengajak orang Ya siapapun itu Nggak perlu Nggak perlu harus Memihak pada suatu Kelompok Lo bisa bikin Karya lo sendiri Nah disini mungkin Tadi kayak dia Memberikan harapan kali ya Yang tadi si Di hooknya Di chorusnya Dibilang Tetap ada cahaya Something like Memberikan Harapan Well actually Gue gak Gue gak mengkritisi Sama sekali Soal kontennya Mereka sih Sama sekali Nah gitu Biar gak salah ngerti Tapi Gue jadi kayak ngerasa Nama gerb Lu salah kayaknya Be Gitu loh Ya rapnya jago Beatnya oke Ya kan Tapi kok Lu bisa bayangin gak sih Kalau dia Penikmat Soto Terusnya juga Dia se Se Hardcore itu Mungkin dia Mau nunjukin Bahwa Soto itu pun Bermacam-macam Rasanya Ada Soto Betawi Yang dengan santannya Ada Soto Apa Soto Bebat Soto Babat Soto Babat 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 Hahahaha Nggak Babat 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 Alana Tahu itu Pasti lagunya Well anyway maksud gue tadi biar gak salah ngerti gitu Secara lagu oke lah skillful and everything I like it I just don't feel the name Tapi ternyata ragunya ini ceritanya tuh tentang anak-anak Zero One Zero One ya kita tau siapa Zero One ini di bawah Mo Karisma Siapa yang gak tau Zero One Kemudian ada yang Lex ya kan Dan Jovan Arvisco Kemudian eh Taruh tuh juga Zero One kan ya Oke nah ini dia ceritanya ternyata menceritakan bahwa Walaupun anak-anak Zero One udah pada mencar gak bareng-bareng lagi Tapi seekor hiu tetap aja ganas Karena memang gue masih inget Mo Karisma tuh di awal-awal sempet ngomong Ya kita we are shark gitu loh Jadi shark tagline itu pake menggunakan shark Macem-macem ya Ada shark, ada harimau binatang Ada harimau subatra Ada kadal ada gak sih Oh ada kadal, kadal Mesir sih Ote Ote, otesia itu juga kadal Mesir Ya kan banyak ya ternyata ya Menggunakan semacam metafora-metafora Metafora mereka ya Binatang ya Iya, iya, iya Oke lo kalau suruh bisa milih binatang yang merepresentasikan lo apa? Apa itu? Oh Oh Serigala Ya itu spirit animalnya gue Oh udah, daripada aku takut Dari ketemu shark ya kan Gak ketemu serigala Udah next one aja dulu lah Shout out buat Zero One ya itu? Ya, syarat buat Zero One Mudah-mudahan gue pengen liat mereka sepanggung lagi nih ke depannya Just for the sake of reunion maybe Tapi They're one of the great collective yang I know before Oke Right Oke Ada apa siapa? Kita Nah ini kayaknya banyak yang merekomendasikan dia nih Hollandia 98 Ya kan? Ada yang gue temukan di beberapa komen Ternyata Videonya ini Judulnya adalah Diskriminal Oleh Gabriel Marini So let's check it out Seniman hitam yang terpurnah dadap pebilbor This my DNA I'm not KKK Masih bernafas dengan Frey You let it say Wow Menarik sih Itu kayak orang bule yang bisa ngomong bahasa Indonesia ya barusan? Orang bule yang bisa ngomong bahasa Indonesia ya? Iya gak sih? Lu ngerasanya kayak gitu gak sih? I think Kalau lu tutup gitu lu gak nonton videonya gitu ya? Ya kan? Wah Pantesan banyak yang minta untuk merekomendasikan Menurut gue He's good man Ya karena tone vokalnya juga bukan tone vokal Indonesia biasa gitu Kedansnya juga oke ya Dan musiknya sendiri juga kayak take me back to the era of ya The Last Soul Trap call quest Iya betul 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 Wow No wonder sih Eh tapi ini hidden gem banget sih Siapa namanya? Gabriel Marini Gabriel Marini So I don't know I mean like youtube channelnya itu namanya Hollandia 98 Hollandia 98 Okay And Tapi dia menggunakan nama Gabriel Marini Damn ini 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 videonya Hopefully I wanna see more from him though Dari diksi-diksinya yang digunakan Itu tadi lu bilang Tone suaranya Style Dia ngrapnya It's like flawless ya Kayak Effortless gitu loh Yup Dan kayak emang udah Apa namanya The flow udah It's part of him gitu loh Iya kan Kan ada orang yang kayak When you Kalo liat dia lagi nge-rap Ya dia lagi mencoba nge-rap gitu Kalo dia kayak He's just talking but it sounds rapping gitu Exactly Iya kan Dia gak ngong-ngongadopsi yang Kalo dimana semua orang banyak yang mau coba untuk triplets Ini enggak Ya udah Kan banyak yang lebih technical ya Kalo nge-rapnya gitu Kalo dia kayak just Gue lagi mau ngomong nih Tapi terdengar kayak nge-rap gitu Dia tuh kayak gitu Ya agak-agak I got it Kayak soulnya tuh dapet banget lah Parah sih It's good Keren 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 banget Keren banget Wow 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 Boleh lah ini ya Under the radar Kita bisa undang Untuk under the radar berikutnya I wanna know more I wanna see Apa sih project-project dia ke depannya Ini beatnya by KDE Beat KDE Beat KDE Beat Dan kalo misalnya mau cari dia social media itu Ada di instagramnya H98 underscore official Alright We'll find out more about it But Gabrielle You're dope bro You're dope Dope Dari mana ya dia ya Masaran ya Enaknya diajak ngobrol Ajak ngobrol aja Oke oke So Next We got We got Dari Ternate nih Dari Ternate Maluku Utara Kita liat Mika With Intermezzo Ini yang gue bilang Otak para pake-pake ini Saya berdiri Kenapa situ Yang harusnya Sake Mari coba panggil dokter Dan para bisa dulu Mangkali situ Ada tonton Oke Yes Sena the female MC Mika With Intermezzo Ini Seneng banget sih Sebenernya Ngeliat Mulai banyak Makin banyak Lagi Dari Dari perempuan Yang jump in Cewek-cewek Makin Berani ya Harus lah Karena maksudnya Banyak Kemarin kita sempet Ada interview Street Evolution Itu dua Rapper perempuan Dari Kaimana Itu keren banget Ini juga ada Muncul lagi Kalau Bianca Da Silva Kan udah Kemarin udah Udah lama ya Kedengeran ini Baru lagi nih Mika Intermezzo Dan menurut gue Potensinya tuh Gede banget nih Gue kenapa tadi Bia makin Makin berani I mean It's in a good way Karena gue ngeliat dulu-dulu Banyak yang Mungkin cewek-cewek Yang doyan rap Atau pengen Nyoba nge-rap Agak mikir Mungkin dua Atau tiga kali Karena She knows Kalau misalnya Dia terdengar Kurang bagus Dia akan Dicecer Lebih dalam lagi Sama rapper-raper Yang kebanyakan Cowok-cowok itu Nah standar ganda lah Ya Gitu It happens So many times In the past gitu Tapi Makin kesini Kayaknya makin You have to Just to show yourself Gitu loh True Dan ini Ini kalau kita lihat Di deskripsinya Dia menulis liriknya sendiri Which is good Gitu Proper banget Dia juga Masih menyelipkan sedikit Ada centil-centilnya juga ya Apa namanya Rima-rima di belakangnya Destalnya juga Sedikit Memasukkan Unsur Centil-centilan lah Jadi orang dengernya juga Wah ini masih Seru nih Ada permainan nih Di dalam Rima-rimanya Di dalam style-nya ini Nah Dan kalau Ternate sendiri Kalau kita lihat Papua Kita lihat Rapper-rapper timur Sudah banyak Memang benar Didominasi oleh laki-laki Tapi Dengan adanya Mika Hopefully Hip-hop Ternate Makin Keren lagi Banyak-makin banyak Rapper-rapper perempuan Yang muncul lagi Dan buat Semua rapper perempuan ya Nggak hanya dari timur Atau Ternate doang Amin Nggak Jangan pernah ngerasa Takut akan di Judge Karena ini Ini is one thing Gue sering denger dari Yang rapper cewek Takut untuk memulai Karirnya dia Karena dia Nggak akan ngerasa Dinilai sama si cowok-cowok ini Yang biasanya berada di komunitas Atau di scene music itu Akhirnya dia nggak bikin apa-apa Akhirnya dia lebih milih Bahkan mungkin milih untuk Berada dalam satu kolektif Just to be Part dari grup aja Gerti kan Nggak stand up Iya Nggak sendiri Padahal Biasanya yang cewek-cewek sendiri itu Lebih sukses Serius Betul Gue nggak bohong Betul Dan ini juga salah satunya Jangan sampai Kemudian Lo di Apa ya Dimanipulasi Biasanya kan Kayak gitu Udah Oh udah nih dibikinin beat Udah gitu Terus ntar Jatohnya dipacarin Terus nggak boleh nge-rap lagi Wah Sih 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 Saya pikir Kamu tahu Kamu sudah mendapatkan Kamu sudah mendapatkan Kamu harus berada di Tidak Tidaknya dengan Support teman-teman Itu Tapi jangan Jangan mau Dispikin Jangan Jangan mau disipikin Jangan mau disipikin Baiklah Jadi Saya ingin melihat Lebih dari Anda Mika Jadi Anda Baiklah Lihat Tidak Di luar Dan Produce Lebih Bikin Baiklah Nah Dari Mika Kita mau Trollback Kita mau TIE machine Sedikit Kenapa Sepatunya Saya Sih Sih Oke Oke Kita Trollback Ke Salah satu R&B singer Pencawa juga nih Dan ini Banyak banget Yang look up to her Kita balik Ini dia ngerilis Lagunya kapan ya Jan Waduh Tahun 9 Berapa ini ya I don't know Tahun 98 99 Really Bukannya sebelum itu Atau 97 Maybe Antara itu sih 96 Nah Setelah Setelah Oke Berarti 97 Oke Langsung aja Who are we talking about Here Let's welcome Sania With Santai 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 saja Masih banyak Lepuk Sisa Santai Santai Ini Ini enak banget Si sebenernya Ya Sebenernya Emang enak Gitu Salah satu Yang Tahun 98 Ternyata Tahun 98 Kalau gak salah Sini Setelah Pesta Rap Sebelum Sebelum Peace Sebelum Ini Gue inget Banget Makanya Di video klipnya Itu Kalau lu Perhatiin Ada Adoi Adoi Dois Dia rap Ada Eric Ada Gue Gue sama Eric Itu Ngedance Disitu Karena She's Part Of The Family Dia kan Dari Gas Music Juga Gas Music Production Nah ini Berarti Dari Albumnya Sania Albumnya Sania Albumnya Sania Yang pertama Yang judulnya Emang Albumnya Judulnya Santai Gue lu Apa judulnya Santai Apa enggak Apa Self-titled Gitu Oke Nah Berarti Itu Pada saat Lo udah kenal Sania Sebelumnya Atau gimana Kenalnya di Gas Kenal di Gas Kenal di Gas And then Dia Sebelumnya Kalau gak salah Sania itu Emang udah Lady Rocker Kalau gak salah ya Oh dia Ngerock dulu nih Iya Karena Dia ngikutin Apa ya Mainstreamnya saat itu Emang di Rock Tapi dia sebenarnya Lebih seneng Lagu-lagu R&B Mary J. Blige Oh congkoknya Dapet sih Emang sih Teteh ya And then Ketemulah dia Sama Gas Music Dan disitulah Ketemu juga Sama Ya gue Sama Dois Sama Yang lain-lain Sampai keluar lah Itu single pertamanya Santai Dan itu ada Ada Dois juga ya Rap disitu ya Rapnya Dois Dan hampir Di tiap singglenya Setelah itu Kalau gak salah Dia selalu ngajak Ada rapper juga Kalau gak salah Ada fairy juga ya Lingo So I mean Dia emang seneng Ini kan Emang bener-bener Seneng R&B Makanya Kalau misalnya Lalu ditanya Penyanyi R&B Era 90-an Top of Mind Orang akan mikirnya Sandia Dengan Rambutnya yang Afro Terus kemudian Yang tadi ada Di Apa namanya Di Conroe Iya kan Dia punya style juga Emang unik Dan terlihat beda lah Sama artis-artis Cewek yang lainnya Dan kalau lo liat Instagramnya itu Dia kayak Gak aging Gak tua Gak kelihatan tua Udah ya Udah kayak gitu ya Terus Hebat TTI Alright so That was Sanya Yeah with Sante Our throwback Di episode Rap Komendasi kali ini Dan kita Balik lagi Ke era sekarang Nah Ini Jagoan-jagoan nih kayaknya Disini Setelah dari Efek R&B Ini kita ke efek Masa sekarang This is efek LDX3 Featuring Nartok Dan Gizara Drop pada chorus Pala ente Geleng-geleng Aduh Ini Diksi-diksi Yang dipake Keren sih Damn Yang bikin videonya Juga keren Asli Yang bikin videonya Keren juga Bener-bener Hari ini banyak Video lirik Dan Tapi bener Gue setuju sama Gue gak tau Dia nyeket apaan tuh Tapi bener loh Diksi-diksi nya Dari tiga orang ini Itu Keren-keren Nartok dengan Seperti biasa Ternyata Gizara dan juga LDX3 Eh bener ya LDX3 LDX3 juga Gak kalah Emang efek banget sih Videonya efek banget John Bener Ya Efek banget Ini Ngefek lah ya Abis nyeket Apa pada ya Ya makanya Gue tadi gue bilang Nih judulnya Efek gitu guys Ini apa nih Gitu loh Ini apaan sih Begitu liat video liriknya Waduh Nyeket apa nih orang Drop ada Drop ada Khorus Kalau gak salah Dia ngomong drop ada Khorus Tapi promo Tetap irit Tapi pokoknya bisa Tetap segokil ini Disini lagu ya Menurut gue Damn Alright Ini banyak banget Yang terlibat di dalamnya Siapa sih audio visualnya Imrons Wah Rons Mantap kali kau Imrons Mantap kali Imrons Imrons atau Imrons Imrons sih kayaknya dia Tapi di selainnya jadi Imrons ya Sobat Gurun Project Ontadoh Sobat Gurun Project Sobat Gurun Wow Oke This is nice This is nice Something to look Kalau Nartok tuh dia lumayan Berkibar ya Wah Namanya dia belakangan ini Mulut gue Ini sih Kayak dia Apa ya In the future Itu kayaknya Cemerlang sih Cemerlang Dia kemarin kita sempet interview dia Dan dia memang sedang menyiapkan Album Oke Sedang menyiapkan album Ya mudah-mudahan sih 2021 ini dia akan Rilis album tersebut Mudah-mudahan YouTube juga pick up dia untuk ini sih Untuk recommendation Soalnya Gue pertama kali Bukan Eh denger dia Bahkan bukan dari Rapper atau temen-temen di Skena Oke dari Dari YouTube recommendation aja So and then Gue dengerin Oh kok kial juga nih orang gitu Yeah And then I comment gitu kan Hey keren bro Terus And then dia Ya biasa Oh enggak Gw bercanda Gue bilang keren Terus dia And then gue Gue follow dia di Instagram Terus dia enggak follow lo Enggak lah Wah nartok lo parah lo toh Ngapain dia follow gue gitu Tapi Gue follow dia di Instagram Dan gue Gue Baru ikutin Oh lagu dia yang sebelum-sebelumnya Gitu Oke It's good It's good Eh ngomong-ngomong Lo masih punya Instagram Eh udah lama Gue enggak upload sih Gak pernah nge-upload lagi I mean Gue bikin Instagram Lo masih ingat enggak Kenapa Karena Masa lo enggak ingat Wil Lupa Gara-gara hip hop lore kan Oh iya Betul Dan gue belajar Instagram itu Di awal-awalnya hip hop lore Iya 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 Wow Impactnya ya Seorang dinosaurus Bikin Instagram Gue bahkan waktu itu Gue enggak tahu Kalau misalnya Etikanya adalah Kalau di follow ya Fall back Atau something like that ya Kind of Gitu lah But it doesn't matter So I think ini-ini single yang menurut Menurut kita ya Menurut gue keren sih Keren sih Keren banget Alright So Nah itu single rap komendasi ke enam Dan We come to the Last one Dan ini Adalah jawaban dari sebuah Pertikaian Aduh Right Pertikaian apa itu Mari kita Siap saja Rap Moser Roshi Rap Monster Bisa ini kalau tak bakar Pica Berapa hebat kebu jago Pica Bikin kebonetan Inya Pica Paling muda buat saya Kasih pica 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 Fire banget Gila 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 Pas di menit-menit terakhir Itu kayak Laser Tau nggak Itu kayak Itu mesin Gari Emang Dia sebenarnya gitu Tadi Sebenarnya dia nggak ngomong apa-apa Tadi 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 Loh pakai seperti itu Dia nggak kedengeran Memang Tapi lo denger itu Rosy tadi Pronounsiationnya itu Kedengeran banget Tapi kok penasaran Tunggu Apa? Tadi di awal lo pas introduce Lo bilang ini jawaban Jawaban apa sih? Jadi memang Ya Ya Lo nggak ngikutin sih Ya kan Makanya biar gue tau Jadi emang ini Ini sedang ada Pertikaian panas gitu Antara Rosy Snap Dengan Jackson Zeran Dan juga Toton Karibu Oke Nah Sempet katanya Memang Ini dua-duanya udah klarifikasi Udah bikin video klarifikasi Bahwa Si Siapa? Rosy Snap dan Sony Black Itu Dia Mereka Lari Karena Bukan lari sih Maksudnya Memang Katanya Sempet Dicari Dan pada saat dicari Itu Dari pihak Toton Karibu Dan Jackson Zeran Membawa linggis Membawa senjata tajam Tapi Makanya mereka Nggak mau Karena ini Mereka nggak mau Nyawa mereka Sia-sia terbuang Gitu Kalau memang Ada pertikaian Ya diselesaikan aja Secara distrik Secara Dibalas dengan karya Toton Karibu Dan Jackson Zeran Bilang Tidak Nggak ada ini Yang bawa sajam-sajam Itu mau bunuh-bunuh Itu nggak ada Gitu Nah tapi Akhirnya yaudah Dibalas lagi Sama si Rosie Snap ini Dengan lagu ini Yang sepertinya ini Dimengajak juga Banyak temen-temen Dari Buton Tato Subculture Gitu Terus kemudian ada Bring Dance Soul Ya Dan ini Di uploadnya Di General Patrick Official Tapi menurut gue sendiri Lagunya itu Emang Apa ya Emang kayak Senjata aja Udah Ditembakin Secara Diaspora Gitu kan Kemana-mana Ya gue pribadi sih Gue nggak tau masalahnya Dan gue Baru denger tadi Gitu Tapi ya Once Kalau misalnya You have a beef Di musicnya Ya Keep it there Gitu loh Kecuali kalau I don't know Kalau misalnya lu punya masalah pribadi I don't know Gue nggak bisa ngomong apa-apa Tapi kalau misalnya Solo but Ini Solo but Rap battle Satellite On the track Ya Intinya punya track Yang harus bisa Dipertanggungjawabkan Itu aja sih Tapi menurut gue Di lagu ini tadi Bener-bener Pas di menit Ke Satu menit terakhir lah Itu Roshi Snap sih Kalau orang jauh bilang Muntap Muntap tuh Kayak yang Udah keluarin semua Kayak Sakit sih itu Gue baru tau sih Kalau misalnya Masih ada yang Bif-bifan Dis-dis track kan ini Masih lah Masih ya Masih Mau nggak mau kan ini Bagian dari hip-hop Ya It's still part of hip-hop Maksud gue Hanya Kenapa masih I mean Like Dua setengah tahun lalu Saat mereka baru-baru Memulai battle-battlean itu Gue ngerti sih Kalau kenapa Ada yang tersinggung Dan nggak terima Itu ada di lagu Jadi Kayak Lebih ke arah fisik Akhirnya Gitu loh Tapi kan udah Sudah berapa tahun Masa lo nggak ngerti-ngerti juga sih Kalau it's battle rap Atau battle music itu It's Ya Disitu We never know Balik lagi Itu banyak sekali faktor sih Yang akhirnya mau Tukang kompornya banyak ya Nah mungkin Tukang kompornya banyak Makanya gue sebenarnya Kemarin ini Agak off the record dari ini ya Tapi Because ini About battle gitu Gue baru saja ngobrol sama Eric Kemarin gitu Kenapa tuh Eric like kamu Iya Makin banyak sekarang yang Battle-battlean Dan ngerasa bahwa dia punya Rap lebih bagus dari Lawannya Misalkan gitu Dan kalau misalnya mereka masih ngerasa seperti itu Ya Settle it on stage Live Right That's it Gitu loh Nggak ada lagi Cara lain ya Udah Lu buktiin siapa yang lebih hebat Antara Si A dan si B Yang tadinya saling dis-design Kalau misalkan lu nganggep Making music Dan making videos itu Bakalan costly Iya Oke Kan mereka alasan mereka Eh gue nggak punya waktu bikin video Gue nggak punya waktu bikin music Blah-blah Yaudah Settle it Manggung ya Lagi manggung gini Tapi nggak boleh Ini lagi covid Iya pake masker Oke But Yeah Well that's a good discussion Bisa juga dijalankan ya Langsung aja battle di atas panggung Why not Gitu kan Tapi Di luar itu Gue rasa rap monster ini Emang It's a monster sih It shows How Rossi Snap Can eat Apa Eat rappers Like Like his breakfast Like a monster Dia kayak Muntahin peluru Exactly Wah Dada 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 Gue hanya bisa gitu Oke jadi rap kombinasi ditutup oleh salah satu track yang panas Lagi panas-panasnya kita lihat nih Apakah dari sisi Totten dan Jackson Zeran akan memunculkan lagi Atau bahkan pada saat ini dirilis Sudah ada Ya wow But yeah that was the rap kombinasi di episode kali ini Selalu panas-panas Emang isinya So John Thank you so much Thank you Udah nemenin disini Iya Dan lo masih akan Di episode Berikutnya Jadi abis Minggu depan Minggu depan lagi Gitu lah Antara Tuhan 13 Atau John Parapat nih Bingung dia Ditanya kita langsung Dia gak tau Kalau minggu depan Yang dia digantiin UP Kurang akan Oke yaudah Rekomendasi udahan dulu Jangan lupa kirim track kalian Untuk ke Hipopore Hipoporemugos At gmail.com Dan juga selalu komen Thank you banget Yang udah subscribe channel Hipopore Jangan lupa buat temen-temen Yang disuruh subscribe Dan komen di bawah ini Untuk rekomendasi baru Yang keren menurut kalian siapa Alright Ya Koen John Parapat Signing out Bye-bye